Heho Pop Gengs Baru-baru ini sebuah video viral melalui unggahan di Instagram yang memperlihatkan makhluk kecil berbentuk aneh non-mysterius dan disebut-sebut sebagai Embryo Alien. Tak hanya itu, beberapa penemuan makhluk aneh lainnya juga banyak menyita perhatian warga net di seluruh dunia. Namun, apakah itu adalah kabar mengenai kejadian nyata atau hanya hoax? Temukan jawabannya bersama di DPFact kali ini. Kita mulai dari sebuah foto yang memperlihatkan makhluk basah menyerupai cacing namun berukuran besar. Dan tubuhnya memiliki banyak cabang. Beberapa orang mengatakan ini adalah cacing mutan yang bermutasi akibat bencana reaktor nuklir Sernobil di Ukraina. Namun, apakah ini hoax atau fakta? Ternyata ini adalah hoax. Memang banyak ahli setuju bahwa daerah di zona eksklusif Sernobil 30 km sangat terkontaminasi dengan isotof radioaktif seperti selium-137, strontium-90, dan iodium-131. Oleh karena itu, kawasan ini menjadi tidak aman untuk tempat tinggal manusia. Bahkan setelah 36 tahun bencana ini berlalu, berbeda dengan Nagasaki Hiroshima masih bisa dihuni karena tidak separah ini. Selain berdampak pada manusia, radias indoklir juga berdampak bagi hewan. Dilansir dari National Geographic, pada tahun 1990, ada sekitar 400 hewan yang lahir dengan cacat karena mengalami mutasi oleh zat radioaktif yang mengendap di tubuhnya. Beberapa di antaranya burung walet dengan paruh yang cacat, sapi yang memproduksi susu beracun, kucing yang menjadi liar, laba-laba dengan jaring radioaktif, hingga burung-burung jantan menjadi steril dan tidak mampu membuahi burung betina lagi. Namun, hewan ini hanya menjadi cacat, bukan berubah menjadi monster menyeramkan alias mutan. Lagi pula, gambar ini sebenarnya adalah karya seorang seniman 3D bernama Louis Leroy yang berasal dari Montreal, Kanada. Ia memang senang membuat karya dengan gaya seperti ini. Masih dari kabar mengenai Chernobyl, foto hewan ini juga sempat menggemparkan jagad maya, terutama melalui Reddit.com tahun 2019 lalu. Karena disebut-sebut sebagai spesies hewan baru yang muncul dan bermutasi akibat tragedi Chernobyl. Dikabarkan pula bahwa saat ini hewan yang disebut sebagai beruang Chernobyl ini kini menguasai Chernobyl dan membuat siapa saja menjadi ketakutan. Bahkan, para peneliti pun menjadi was-was dan enggan untuk berkunjung ke sana. Apakah kabar ini hoaks atau fakta? Ternyata, ini lagi-lagi adalah hoaks. Soalnya, seperti yang pernah kubahas di penjelasan cacing mutan tadi, hewan yang dilaporkan terkena dampak radioaktif nuklir dari bencana Chernobyl itu hanya mengalami cacat lahir. Bukan malah berubah menjadi mutan atau malah berubah menjadi spesies hewan baru. Faktanya, foto hewan ini adalah beruang malang bernama Dolores yang kehilangan bulunya akibat cacat genetik. Kita semua tahu kalau bulu lebat sangat dibutuhkan beruang untuk bertahan hidup, terutama di kala musim dingin. Padahal sebelumnya, ia memiliki bulu lebat sama dengan beruang lainnya. Namun, perlahan ia mengalami gatal pada kulitnya yang membuat para penjaga kebun binatang terpaksa mencukur bulunya yang mulai rontok untuk diberikan obat semacam salep kulit. Ia kini dirawat di kebun binatang Leipzig, Jerman bersama dua ekor beruang yang juga mengalami nasib yang sama. Selanjutnya, ada kabar mengenai penemuan makhluk menyerupai putra duyung. Namun, dengan ekor yang amat panjang. Putra duyung ini dikabarkan dalam keadaan sekarat saat ditemukan oleh seorang nelayan. Apakah ini kabar hoaks atau fakta? Jawabannya, kabar itu adalah hoaks. Sebab ternyata, itu bukanlah putra duyung asli, melainkan sebuah patung yang amat realistis karya seniman Cameron Stalheim asal Dakota Selatan, Amerika Serikat. Karya ini dibuat dan dipamerkan pada tahun 2014 lalu dengan tema mempertanyakan hubungan antara fantasi, kenyataan, dan objektivitas. Pantasan saja orang banyak yang tertipu soalnya karya-karya yang dipamerkan pada pameran ini dianggap terlalu realistik sehingga bisa menghapus batas-batas. Mari kita melihat penemuan misterius berikutnya. Ada penemuan Hari Hayes pada bulan Maret 2022 kemarin berupa mahluk kecil putih berekor di Sydney, Australia. Mahluk ini ditemukan saat ia sedang jogging, tergeletak di pinggir jalan setelah hujan. Ia berusaha menyodoknya, namun mahluk itu tidak bergerak. Banyak netizen yang mengatakan bahwa ini adalah embryo alien. Lantas, apakah ini hoaks atau fakta? Sayangnya, hingga saat ini belum diketahui apakah video ini hoaks atau fakta. Beberapa media telah membahasnya, namun tetap juga belum ditemukan apa sebenarnya mahluk ini. Hanya dikatakan bahwa mahluk ini tiba-tiba muncul setelah hujan berkepanjangan di Sydney. Bahkan ahli biologi, Eli Elisa memposting ulang video ini di akun Twitternya untuk meminta jawaban dari pengguna Twitter lainnya. Namun, satu-satunya jawaban yang paling masuk akal meski belum pasti adalah bahwa ini merupakan kecebong katak. Bagaimana menurutmu, Bob Gengs? Berikutnya, ada penampakan mahluk yang disebut-sebut sebagai cupakabra. Makhluk ini masuk mengganggu salah satu rumah, salah satu petani di Turki untuk mencuri ayam dan kambing mereka. Kabar ini segera menjadi teror bagi banyak warga. Tapi, apakah ini hoaks atau fakta? Sebenarnya, ini adalah hoaks. Sebab, cupakabra hanyalah mahluk fiktif dalam cerita rakyat bagian Amerika, terutama di Puerto Rico, yang disebutkan gemar menyerang dan meminum darah ternak. Deskripsi fisik mahluk itu bervariasi. Ada yang menggamparkannya lebih mirip anjing, terutama warga di Amerika Serikat Barat Dayak. Sementara, warga di Puerto Rico dan Amerika Latin, ada yang menggamparkannya sebagai reptil dan mirip alien. Dan, ada juga beberapa yang melaporkannya sebagai mahluk berat seukuran beruang kecil. Dengan deretan duri yang menempel di tubuhnya, mulai dari leher ke pangkal ekor. Namun, sekali lagi, tidak ada yang pernah benar-benar mampu membuktikan keberadaan mahluk itu. Sehingga saat ini, masih disebut sebagai mahluk fiktif. Lagi pula, mahluk dalam gambar ini bentuknya lebih mirip dengan monyet tanpa bulu, yang jika mau disebut sebagai mahluk misterius. Sebenarnya, ia lebih mirip dengan goblin. Baik, Pop Gengs. Kamu masih ingat di DPFact sebelumnya, aku melempar pertanyaan mengenai video pria yang mampu mengeluarkan asap bahkan api dari mulutnya ini. Faktanya, pria ini sebenarnya tidak benar-benar sakti, apalagi menguasai jurus sebagai pengendali api. Ia hanya menggunakan trik kuno dengan menggunakan serbuk gergaji yang diketahui amat mudah terbakar. Lalu, dimasukkan ke dalam mulut dan dibiarkan memanas selama beberapa menit. Sebenarnya, ada sebuah lubang yang ditusuk di tengah serbuk gergaji itu agar pembakaran dimulai dari belakang mulutnya, sehingga memungkinkan aliran udara melanjutkan pembakaran. Dan, oksigen yang keluar melalui telinga harus segera dikipas untuk mencegah asap turun ke trachea. Namun, meski begitu, jangan sampai kamu mencobanya di rumah, sebab ini benar-benar dilakukan oleh seorang yang telah ahli. Sekarang, coba kamu lihat gambar seorang bocah laki-laki yang disebut tidak menyadari bahwa makhluk aneh di depan matanya ini adalah monster laut. Apakah itu adalah hoaks atau fakta? Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, demikian cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi, maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya.